Pemirsa Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur melakukan sosialisasi tentang penguatan peran forum anak desa demi mewujudkan desa layak anak dalam penanggulangan pekerja yang masih di bawah umur kepada petani dan juga buruh tani di desa Weringin, Teluk, Kecamatan, Pugar, Jembar. Untuk menguatkan peran forum anak desa, Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur mengadakan sosialisasi di desa Weringin, Teluk, Kecamatan, Pugar, Jembar. Kegiatan sosialisasi pada hari ini dihadiri oleh musbika Kecamatan, Pugar, Pemerintah Desa Weringin, Teluk, Forum Anak, dan juga masyarakat sekitar. Tujuan sosialisasi kali ini adalah memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pencegahan dan penanganan anak di bawah umur yang bekerja di bidang pertanian. Ya karena memang program yang dikembangkan oleh RPKP Bersama Jarang ini adalah program untuk pencegahan dan penanganan anak-anak yang bekerja di sektor pertanian, misalnya di pertinan terbakau. Kemudian kita menggunakan pendekatan di Salaya Anak. Di Salaya Anak itu kita rumuskan kemarin ada empat indikator utama untuk program kesempatan. Walaupun sebenarnya indikator di Salaya Anak itu banyak menurut Kementerian PPTA, tapi kita fokus kepada empat indikator. Satu adalah adanya peraturan desa tentang pelindungan anak atau di Salaya Anak. Kemudian adanya lembaga koordinasi orang-orang diwasa yang petuli terhadap anak yang disebut dengan kegiatan tugas di Salaya Anak. Ada lembaga wadah partisipasi anak, lembaga petugas di Salaya Anak. Dan yang keempat ada tempat pusat kreatifitas anak, kalau tentu kegiatan-kegiatan anak itu diwadai dengan pertakei kesalahan anak berasal dan pengetukannya. Dari Puger Bambang, Segiarto Jember 1 TV melaporkan.